Jadwal Babak 32 Besar, Korea Open 2024, Hari Rabu, 28 Agustus Pertandingan Korea Open Hari Rabu, 28 Agustus, akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh YouTube BWF TV. Di lapangan 1, pertandingan akan dibuka oleh Partai Ganda Putra, yang mempertemukan Kang Min Hyuk, Seo Sung Jae, melawan Lin Bingwei, Su Ching Heng. Rekor pertemuan 0-0. Di lapangan 2, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putri yang mempertemukan Wen Yu Zhang dengan pemain Jepang Manami Suizu. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Manami Suizu. Di pertemuan terakhir mereka, Manami Suizu berhasil menang dengan skor 13-21 dan 10-21. Di lapangan 3, pertandingan Babak 32 Besar akan dibuka oleh Partai Ganda Putra yang mempertemukan dua ganda putra Malaysia, Chong Honjian, Muhammad Haikal, dengan Goh Zifei Nur Izuddin. Pertandingan ini akan dimulai pada pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di lapangan 4, pertandingan akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Chiko Aura Dwi Wardoyo dengan pemain Hong Kong Jason Gunawan. Pertandingan Chiko dimulai pada pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-1 untuk keunggulan Jason Gunawan. Di pertemuan terakhir mereka, Chiko harus kalah dengan skor 6-21, 21-16, dan 10-21. Selanjutnya ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusyaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran Amerika Serikat, Chen Ziyi, Francisca Corbet. Pertandingan Rehan-Lisa merupakan partai kedua di lapangan tiga, dan dimulai sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 besar Tunggal Putri, pemain Indonesia, Esther Nurumi Tri Wardoyo, akan melawan pemain Cainis Taipei, Lin Xiangti. Pertandingan Esther merupakan partai kedua di lapangan empat, dan dimulai sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Esther harus kalah dengan skor 19-21, dan 19-21. Dan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Cainis Taipei, Ye Hongwei, Nicole Gonzalez Chen. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan partai ke-9 di lapangan tiga, dan dimulai sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan 0-0. Di babak 32 besar hari pertama, dua ganda Indonesia yang bertanding berhasil menang. Leo Bagas berhasil mengalahkan ganda putra Cainis Taipei, Ming Che Lu, Tang Kai Wei, dengan skor 21-13 dan 21-16. Dan Fikri Daniel berhasil menang atas ganda putra Cainis Taipei, Chen Cheng Kuan, Cheng Cheng FA, dengan skor 21-11 dan 21-16. Terima kasih telah menonton!